hai oke guys pada video kali ini saya akan menunjukkan atau memberikan tutorial Bagaimana cara pasang RAM yang benar agar awet dan tahan lama enggak cepet rusak Oke pertama-tama kalian harus mengetahui dulu spesifikasi dari motherboard komputer kalian ini satu contohkan ini motherboard saya adalah 55 lalu kalian bisa cek di Google spesifikasinya oke di sini adalah mode saya seperti ini spesifikasinya kalian bisa ngecek memorinya di sini mode bot saya adalah DDR3 10333 ini guys PC 1333 dan dia ini maksimal up to 8giga guys jadi maksimal kapasitas RAMnya itu 8giga dan slotnya ada dua oke setelah itu kita bisa ngecek detail dari RAMnya kalian bisa lihat tabel ini PC saya jalan PC DDR3 133 yaitu PC 31600 ini salah guys namanya ini salah ngetik itu 10 10600 PC 10600 jika sudah menemukan spesifikasi RAMnya kita bisa mencarinya di Google dan membelinya 10 PC 3 juga tipenya 10600 ini guys saya akan membeli RAM 4giga Kingston ya guys Oke jika sudah membeli langsung aja kita pasang ke mode botnya Oke guys ini adalah mode bot saya dan ini RAMnya sudah saya beli guys tipennya ini ini 4giga PC 310600 ya guys ini spesifikasi RAM yang cocok untuk mode bot saya Oke langsung aja kita akan memasangnya pertama-tama kita harus lepas ya guys menentukan jaraknya ini jarak pembatasnya RAMnya ini guys kita akan pasang kalian bisa kalian harus menancapkan nya pasti harus pasti pembatas slotnya ya guys ini oke langsung aja kita tancapkan ingat kali kita harus tepat ya guys masalahnya ini pembatasnya setelah itu kita bisa menekan sampai bunyi klik jika sudah bunyi klik berarti RAM sudah tertancap dengan benar kita bisa menekannya guys seperti ini Oke kita tekan nanti akan mengunci secara otomatis Oke sekian dulu tutorial singkat cara pasang RAM semoga bermanfaat